Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old mind. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi TINA adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama new mind menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live, Youtube, dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 bilion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia? Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi Pak. Maka presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia. Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluarga mu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpen di Indonesia? Maka F menjawab, Wah, belum tahu Pak, harus saya hitung dulu. Maka presiden akan mengatakan, Baiklah kalau begitu, kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama pasport ini kita pinjemnya. Pak B, berapa lama aset tunai mu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia? Pak B menjawab, Satu tahun. Baik, satu tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi, wisatanya di dalam negeri aja. Sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, gey. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rait Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air, yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh. Sahabat, dari 11 ribu triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak ke luar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok. Nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya. Simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardigo jadi presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.